Pada video kali ini, kami akan memberikan tips bagaimana caranya untuk menginstall aplikasi lawas di sistem operasi Windows 7. Sebagai mana kita tahu, beberapa aplikasi lawas masih memiliki fungsionalitas yang cukup baik, serta cukup familiar saat kita gunakan. Nah, untuk kasus ini, kami akan mencoba menginstall aplikasi Adobe InDesign CS1. Kita jalankan aplikasinya. Tunggu beberapa saat. Nah, seperti kita lihat, Adobe InDesign ini tidak memiliki dukungan untuk versi Windows 7, sehingga tidak akan dapat diinstall. Lalu bagaimana caranya agar kita dapat menginstall aplikasi ini? Caranya cukup mudah. Kita akan masuk ke Control Panel, kemudian pilih Program, lalu pilih Run Program Made for Previous Version of Windows. Pilih Next, kemudian tunggu beberapa saat, maka akan muncul beberapa aplikasi. Jika aplikasi tersebut atau aplikasi yang Anda inginkan tidak tersedia, pilih Not Listed, lalu pilih Next. Kemudian browse atau navigasikan ke aplikasi tempat Anda menyimpan aplikasi tersebut. Kemudian pilih Next, kemudian pilih Try Recommended Setting, lalu pilih Start Program. Seperti biasa, kita tunggu file instalasinya selesai. Seperti biasa, proses instalasi bisa berlangsung dengan baik tanpa muncul notifikasi seperti yang sebelumnya terjadi.